Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ahyamun Awes Saya jurnalis Liputan 6 SCTV Jakarta Pada hari ini saya berada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Dan pada hari ini juga Saya akan memulai perjalanan spiritual saya Sebagai salah satu petugas penyelenggara ibadah haji nasional Yang akan diberangkatkan menuju tanah suci muka Di belakang saya adalah tempat registrasi Bagi para petugas yang akan diberangkatkan menuju tanah suci muka Selain melakukan registrasi Para petugas penyelenggara ibadah haji juga Menyerahkan koper-koper atau bagasi yang akan dibawa Meluju tanah suci muka Bagaimana dan seperti apa pelaksanaan registrasi di dalam Yuk ikuti saya Di sini para petugas haji harus registrasi ulang Dicek kembali kesehatannya Dan dicek kembali barang bawaan para petugas haji Satu orang hanya bisa membawa Satu koper bagasi seberat 25 kilogram Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Faisal Ali Hashim Memimpin apel pelepasan petugas haji Indonesia 2024 Di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur Ada 437 petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia Yang berangkat ke Arab Saudi Saya dan petugas lainnya Akan bertugas di Dakar Madinah dan Bandara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saatnya saya dan petugas haji lainnya berangkat menuju Bandara Sukarno-Hatta Nah saudara Saat ini saya sudah dibis bersama rekan-rekan MCH MCH ini adalah salah satu tugas yang akan membantu pelaksanaannya pada haji Nah MCH ini menghususkan diri Untuk membuat berita atau menyiarkan berita atau kabar Bagaimana pelaksanaan haji selama di Tanah Suci Mekah Nah teman-teman MCH yang berangkat satu di satu bis ini Ada sekitar 50 orang Sekitar 50 orang yang terdiri dari 25an untuk Dakar Madinah Dan 25 lagi untuk Dakar Bandara Ini bukan ini beli yang ini Nah saat ini saya sudah berada di Terminal Keberangkatan Internasional Nah saya belum tahu apakah di dalam itu tetap dilakukan pengecekan keimigrasian Seperti paspor dan visa atau bagaimananya Saya belum tahu Ataukah karena kita petugas penyelenggara ibadah haji nasional Ada fast track khusus Nah nanti coba kita saksikan akan seperti apa Penerbangan kami dijadwalkan pada pukul 10 lebih 55 waktu Indonesia Barat Dan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jedah pada 16 lebih 45 waktu Arab Saudi Kita dengan mengharap hidup Allah dan syafaat Rasulullah Petugas haji Indonesia selalu siap sedia Setelah cukup lama menunggu akhirnya saya akan segera naik ke pesawat Untuk menjalani penerbangan kurang lebih sekitar 9 atau 10 jam Dari Jakarta menuju ke Jedah Saudi Arabia Akhirnya sampai di dalam pesawat Ada sedikit rasa exciting Mungkin karena ini sebuah perjalanan spiritual Yang Apa ya Susah Dan berat untuk diwujudkan Membuat saya begitu exciting dengan perjalanan ini Nantinya saya akan Menjadi petugas PPIH itu selama 46 hari Di Tanah Suci Dan kebetulan Saya mendapat daerah Tugas itu di Madinah Bismillahirrohmanirrohim Doakan kami ya Perjalanan dari Jakarta menuju Jedah Akan kami tempuh kurang lebih selama 10 jam Waktu yang cukup lama ya Saya akan berikan tips Supaya perjalanan selama di pesawat Nyaman dan anti pegel-pegel Sebelum memulai senam Posisikan badan duduk bersandar di kursi Usahakan punggung dalam keadaan tegang Selanjutnya ke gerakan kepala Gerakan tangan Bahu hingga kaki Pokoknya selama berada di pesawat Usahakan untuk selalu bergerak Agar badan tetap rileks Dan yang paling penting Tetap ikuti arahan awak kabin pesawat Atas lap Satu Dua Tiga Empat Tentukan kiri Satu Dua Tiga Empat Alhamdulillah Tidak terasa Tiba juga kami di Jedah Ini pengalaman pertama saya Menginjakan kaki di tanah Arab Saudi Masya Allah Nah setelah kita mendarat di bandara King Abdul Aziz Jedah Dan setelah melakukan pengambilan bagasi Kita akan lanjut dengan mengganti seragam yang saya pakai ini Dengan ifron Pengganti ifron seperti apa pelaksanannya Nanti akan saya beritahu Dan mungkin saya juga akan mengajak Salah satu konsultan ibadah Untuk menjelaskan lebih rinci Sebenarnya apa sih dan apa saja yang boleh digunakan atau dipakai Dan bagaimana cara pelaksanaan pemakaian ifron Kami bersiap membersihkan diri Dan menggunakan baju ikhram Nah setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah Dan memaksa memakaikan ikhram Kami akan sederah melanjutkan perjalanan menuju ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan umroh wajib Bagi yang akan melaksanakan ibadah haji Seperti apa perjalanan saya melaksanakan umroh Pugi terus Perjalanan dari Bandara King Abdul Aziz ke Mekah Berjarak 92 km Atau sekitar 2 jam Jika menggunakan bus Masya Allah Alhamdulillah Saya gak sabar nih untuk bisa langsung beribadah Nah sekarang kita akan melaksanakan umroh Pak Sam Ini umroh apa namanya Pak Sam Ini umroh kudum Nah bisa dijelaskan gak itu umroh apa itu Pak Sam Umroh kudum adalah umroh selamat datang Bagi jamaah haji atau bagi orang-orang yang akan melaksanakan Yang datang ke kota Mekah Kemudian pertama kali itu adalah umroh kudum namanya Nah Umroh kudum ini wajib gak dilaksanakan bagi jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji Kalau yang belum pernah melaksanakan ya wajib Wajib ketika mereka mengambil niat haji tamatu maka yang pertama kali dilakukan adalah umroh dulu Kemudian hajinya nanti Tapi kalau jamaah haji yang jadi tergantung niat Kalau jamaah haji ifrod maka yang bernikannya adalah ifrod maka yang bersangkutan tidak wajib untuk melaksanakan umroh Kalau haji kiron itu disambung Tapi haji dulu baru umroh kemudian Cuma dalam masa itu tidak boleh melepaskan kain ikhrop Nah begitu saudara Jadi bagaimana proses umroh ini saya laksanakan bersama teman-teman PPIH Ikuti terus ya Umroh dimulai dengan melaksanakan toaf Tawaf ini dilakukan dengan cara mengelilingi Kaabah tujuh kali Dengan posisi Kaabah berada di sisi kiri Dimulai dari rukun Hajar Aswat menuju ke arah hijin Ismail Kemudian dilanjutkan prosesi SAI berlari dari Bukit Sava menuju Bukit Marwah Dengan berakhirnya rangkaian SAI yang baru saja saya lakukan makanya berakhirlah rangkaian umroh yang saya lakukan lama-lama Esok hari saya akan segera pindah bergerak menuju Madinah Karena dakar saya itu berada di Madinah Dan bagaimana dan seperti apa dinamika menjadi petugas haji Indonesia Ikuti terus Bang Akem naik haji Wassalamualaikum Wr. Wb